Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel Hasan Ceria Gimana kabar teman-teman? Semoga senantiasa sehat walafiat ya Pada kesempatan kali ini, kami akan manfaatkan botol plastik bekas sebagai dispenser plastik bag Atau tempat menyimpan plastik-plastik tas keresek seperti ini Ya walaupun sekarang di supermarket sudah mulai tidak digunakan lagi Tapi saya tetap saja punya seperti ini Misalnya kalau beli sayuran, kalau beli di warung-warung Nah ini biar tertata rapi Saya buatkan tempat penyimpanan atau dispensernya Ini ide ini saya dapatkan dari penjual online yang menjual dispenser tas keresek Waktu itu saya pikir daripada beli lebih baik saya membuatnya Oh ya teman-teman, video-video di channel Hasan Ceria bisa juga digunakan sebagai ide bisnis ya Misalnya pot-pot dari botol plastik itu, celengan Itu bisa teman-teman tiru cara pembuatannya kemudian dijual lagi Itu bisa menjadi ide bisnis Kami belum sempat melakukannya karena saya masih terikat di pekerjaan yang lain Kak Hasan juga masih sekolah Mungkin teman-teman yang punya waktu luang bisa melakukannya Oke ini untuk pembuatan dispenser tas keresek Ini botolnya gunakan yang besar Ukuran 1500 ml Kemudian potong Tantat botolnya Dan diberi lubang pada kanan kiri untuk tempat mencantolkan Kemudian ini Di dekat tutup botol diberi lubang Lubangnya boleh memanjang seperti ini Ini kalau saya melingkar karena nanti rencananya Ini mau saya lukis Berbentuk bunga Nah nanti cara mengambil tas kereseknya tinggal seperti ini Ini saja sudah jadi sebenarnya Tapi kalau dibuat lukis lagi menjadi lebih bagus Dan bisa bernilai jual Oke ya teman-teman tunggu kami akan melukisnya Nah ini dia dispenser tas kereseknya sudah jadi Ini saya lukis berbentuk bunga Jadi lubangnya saya buat bulat Nah ini penyimpannya ditata Ya disini Ditata memanjang Kemudian kalau mengambil Bisa diambil dari sini Atau dicabut dari atas Ini juga bisa Tapi lebih rapi kalau diambil dari sini Halnya seperti ini Nah ini Oke ya teman-teman Sekian saja vlog kali ini Semoga bisa diambil manfaatnya Mohon maaf jika ada kesalahan Sampai jumpa lagi di vlog-vlog kami yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton